Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel ayo berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang salah satu pupuk, ini namanya pupuk PN Kristal merek dari Pak Tani, seperti apakah pupuk ini, langsung saja kita bahas ya sobat, pupuk ini mempunyai unsur hara nitrogen 13% serta potasium K2O 46% dan untuk keunggulan dari pupuk PN Kristal ini yaitu 1. nitrogen dalam bentuk nitrat sehingga cepat terserap tanaman 2. tidak mengandung klor sehingga tidak meracuni tanaman yang sensitif klor 3. mengandung unsur kalium yang tinggi sehingga mampu mencegah perontokan bunga dan buah 4. menyemprotan dengan konsentrasi tinggi yaitu 2% 20 gram per liter air dapat merangsang kebungaan pada tanaman buah seperti durian 5. meningkatkan hasil panen, tanaman, dan buah-buahan 6. berbentuk kristal sehingga mudah larut dan tidak mengendap dapat digunakan pada tanaman bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, cabai, tomat, semangka, dan yang lain-lainnya untuk cara aplikasi pupuk PN Kristal ini bisa dengan dua cara yaitu dengan cara disemprotkan dengan konsentrasi 2-10 gram per liter air penyemprotan konsentrasi tinggi 15-20 gram per liter air pada tanaman buah-buahan yang kedua bisa juga dengan cara dikocorkan dengan konsentrasi 5-20 gram per liter air untuk rekomendasi pupuk PN Kristal sebagai pupuk pupuk susulan aplikasi dengan cara semprot, ini dia dosisnya yang sobat ya padi 2-5 gram per liter, bawang merah, cabai, dan yang lainnya nah seperti apa pupuk PN Kristal ini, langsung saja kita buka ya ini dia ya sobat ya bentuknya, Kristal seperti seperti garam ini halusnya, agak kasar-kasar sedikit ini ada yang menggumpal juga, mudah dihancurkan dan mudah larut dalam air ini nah sekian dulu sobat tentang pupuk PN Kristal ini, semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton!